KAM OBOY CHANNEL MENGUAK WITOS FAKTA DAN SEJARAH GEDUNG BINARONG ITU GIMANA PAK? GEDUNG BIASA, TAPI PADA MAIN WAKTI ITU KITA MAIN DISANA KURUS BANYAKAN YANG DINAPAK SAMA ORANG TUATU GEDUNG BINARONG DULUNYA SAMA ORANG TUATU YANG ITULAH BANYAK TAHO GEDUNGNYA JUKOP TINGGI-TINGGI GEDUNG BINARONG TU DULUNYA SEKETAHUAN BAPA FUNGSINYA APA PAK? TEMPAT TINGGAL ATAU? DULU TU PAKAI SEKOLAAN KALAU MAKA SALAH YANG DINAMAKAN SEKOLA APA? TEPAS APA? SRL PETA APA YAK? MASIH INGET SAYA DULU TU DULUNYA PERNAH JADI TEMPAT JADI SEKOLAAN? TEMPAT SEKOLAAN NAMANYA SEKOLAAN KABIN APA? TEMPAT SEKALI BUBAR SITU DUA JANG BUBAR DUA JANG BUBAR SAYA LIAT JADI SEKARANG TUH YANG NAMANYA GEDUNG BINARONG PAK? KEADAANNYA DIMANA POSISINYA SEKARANG ADANYA GIMANA KEADAANNYA? ITU DOKTER GIGI TAU? DOKTER GIGI YANG DEPASI AKANG TUH? YA DARI SEKOLAHAN INI NECIL, SMA NECIL SEKARANG? TAHMUM KALERNA NU GUS DIBINYA BERTIS SQITAR DI DEPAN GEDUNG, SMA NECIL YANG DULU SMA PEMDA BENER kita jadi sekarang tuh gedungnya sudah tidak ada Pak Ramput di kapling-kapling baik Ari Ilma Mirong di Jalan Polda Bandung gedungnya kami sempat mengkapung pakai markas Belanda lima gedung itu pakai markas Belanda setelah ya Cina Angang Terima kasih Bapak ya informasinya Pak untuk tentang gedung Binarong cuman sayangnya sekarang tuh nggak ada bekasnya ya Pak jadi nggak ada istrinya tapak sejarah buat dikenang sama anak cucu kita gitu tapi nggak ada sekarang udah bikin rumah semua iya iya berarti yang tersisa sepaling sekarang sisa pabrik gula itu ya Pak pabrik gula juga sekarang fungsinya pabrik gula kan udah di proyek Sanggarung oh iya Pak pabrik Sanggarung dulu mesin-mesinnya masuk itu sekarang masih ada mesin-mesinnya pabrik gula Pak justru itu saya yang ditanyakan dulu pada mesin para pabrik gula-pabrik gula terpakai di situ nggak ada yang ngambilin gigi-gigi yang segitu roda-rubah gigi roda-rubah gigi roda-rubah gigi itu banyak terus itu roda gotoknya Rory Rory Iya banyak terus sekarang kondisi dalam pabrik gula itu itu kosong apa gimana Pak sekarang pakai itu penyimpanan alat-alat proyek betul semacam bronjong ya makasih Bapak informasinya Pak